selamat menikmati 2021 oke menyongsong malam tahun baru ini kembali saya akan melanjutkan part berikutnya untuk perbaikan harddisk oke kemarin sudah ya sudah ditukar dengan yang satunya dan sudah berhasil nah ini ya sudah berhasil diperbaiki itu sudah di copy oke sudah bisa copy data sahabat-sahabat ya nah ini part berikutnya ini kan saya akan memperbaiki harddisk yang satunya lagi ya oke yang satunya lagi akan saya perbaiki ya kalau bisa baik dua-duanya ya sekalian dan ini juga bagaimana memperbaikinya kali ini seperti yang kemarin kemarin itu sudah saya cuci juga dengan thinner thinner nya ya oke sabar-sabar kita bongkar satu-satu dulu ya partisinya yang yang ini nanti dulu ini yang baru nih ini belum pernah dibongkar sahabat ya nah ini partisinya bat tidak bisa di partisi oke terbaca tapi tidak bisa di partisi yang kemarin tidak kebaca ya sudah kebaca itu yang ini yang lambat ya belum diperbaiki oke kita buka di malam tahun baru ya sahabat-sahabat biar gelap-gelapan ya yang penting ada bayang-bayangnya bautnya ada 4 nah ini ini bagian soket datanya sahabat-sahabat bersih ya soket datanya bagus ini soket motornya bagus ya tidak ada kotor beda yang kemarin yang ini kotor ya oke kita buka lagi yang satunya ini ini kotor ini belum saya bersihkan yang ini yang satunya sudah sudah baik sudah bisa di copy tapi belum dicoba untuk install window syaratnya sahabat untuk harddisk yang masih bisa diperbaiki itu bunyinya normal bunyi normal itu putarannya cepat tidak berisik kemudian tangannya bergerak satu kali naik kemudian tek tek dua kali tiga kali dengan suara yang berbeda membaca data dan berhasil berarti masih bagus tapi kalau dia terus berbunyi tangannya tek 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 seperti itu itu tidak bisa diperbaiki lagi ya sahabat kalau sudah bunyinya ribut tak henti-hentinya tangannya mencari data tapi tak berhasil itu jangan di apa-apa lagi bongkar aja ambil mahniknya buat mainan atau bodinya buat dijual kiloan ya lumayan satu kilo dua puluh ribu oke nah sahabat ini harus kita bersihkan sekarang kita akan membersihkan ini sedikit-sedikit ini ada thinner nah ini kotor sekali ini ini soket datanya disini sahabat kita bersihkan aja semuanya kotor ya kalau ini IC bagian motor ini bagian prosesornya ini memorinya memori jadi harddisk itu juga punya memori sahabat ya di bagian proses data nah jadi yang data di piringan itu dia simpan disini sementara untuk diproses oleh prosesor untuk dikirim ke ke pc ke prosesor pc ya cpu ke cpu nah jadi di tiap bagian komputer itu selalu ada yang namanya memori prosesor ya prosesornya bukan prosesor seperti di pc nya ya tapi prosesor itu dalam artian untuk memproses data putaran disini ke memori ini ke piringan ya di dalam sini kan ada piringannya oke ya sahabat nah satu aja disini yang tak bisa berfungsi maka harddisk itu juga tidak bisa berguna ya nah misalnya disini satu satu aja yang terhalang oleh debu soket soketnya ini maka dipastikan harddisk itu tidak bisa dipergunakan jadi harus kita perbaiki semua ya harus kita bersihkan semua oke sahabat saya akan ambil tisu dulu untuk menggosok nah ini kita lanjutkan pembersihannya di gelap-gelapannya malam yang penting ada gambaran alat-alat yang diperlukan ya sahabat dan langkah-langkahnya nah jadi kalau sudah dianggap bersih maka bisa kita gosok-gosok lagi dengan kain kain bersih ya untuk membuang sisa-sisa kotoran yang sudah dilepas oleh cairan tadi supaya cairan kotorannya tidak melengket lagi ke soket atau membuat hubungan singkat jalur dari rangkaian rangkaian harddisk ini ya ada tisu untuk membersihkan terakhir finishing oke bersih ya udah aman biasanya saya membersihkannya pakai home ya kemarin pakai sarung saya saya membersihkannya kan jadi tidak berhasil yang satunya sudah saya bersihkan dan berhasil ya oke kira kira-kira sudah bersih tantanya bersih itu mengkilat ya tidak ada lagi bekas cairan tadi gelombong gelombong cairan nah ini juga tadi sudah digosok soket ke power soket ke ini ke data yakin bersih kalau yakin bersih langsung aja kita oh ini lagi kita gosok gosok lagi ini juga ini ini yang penting ini sahabat data itu ya soket data kalau ini soket motor ini soket motor motor langkahnya sudah bersih aja oke atau soket kita kencangkan sedikit bisa juga ini soketnya bisa kita kencangkan sedikit sudah kencang ya oke bagus saja sudah oke ini kan rusak kemarin pembacaan datanya lambat ya jadi bisa kebaca tapi data ketika copy paste ketika install window nah dia jalannya lambat sekali nah jadi ya kita perbaiki dengan cara dibersihkan pada 4 1 kemarin kita tukar tukar ya kita tukar kita rolling empatnya ternyata tidak membuahkan hasil wah ini bukan ya kalau ketukar ya tidak mau ketukar dengan yang satunya tadi sahabat ini juga kenapa sih tadi ya sudah saya pisah jadinya ya tercampur more bautnya jadi susah ya untuk mengenali mana humor bawaannya mana yang satunya ya sudah kita kencang kami aja ya nah bukan lain ini ya ini bukan ya bukan mana satunya ini ini ya bukan bukan dulu ya loh yang mana sahabat ini satu pasti iya ini ini kali ini yaitu malam tahun baru bongkar bongkar harddisk ya digelap gelap malam tahun baru kita longgarkan sedikit kita mau geser geser untuk memastikan sakitnya kena ya nah gini caranya sahabat ya geser geser sedikit longgarkan bautnya dulu untuk memastikan bahwa soketnya tadi melekat ya terkena kalau sudah kita kencangi aja lagi semuanya oke satu harddisk sudah berhasil digesihkan dan sekaligus di asal siap untuk dicek oke kita letakkan ke samping satu lagi kita bersihkan oke ini kotor ini sayang sekali ya satu tera mereknya siba sahabat ya masih baru padahal kemarin kemasukan virus saya paksa dia tegang kemudian saya matikan paksa komputernya saya tidak sabar menanti akhirnya harusnya kena ya itulah risikonya kalau kita tidak sabaran dan kita juga tidak bisa menunggu karena ada hal lain yang harus kita selesaikan ya korbannya ya harddisk harddisk yang tentunya bermasalah dengan virus akhirnya ketika dimatikan paksa ketika dia hidup virus itu malah merusak partisi harddisk tidak bad sektor tidak ya tapi partisinya yang bad bukan sektor yang bad kalau bad sektor masih bisa masih hidup ya bagian bagian tertentu yang tidak bisa disimpan data itu bad sektor tapi kalau bad partisinya ya tidak bisa dipartisi ya bisa dibuka buka data juga hilang semua kalau bad sektor data masih bisa diselamatkan sebagian oke kita tambah sedikit dinernya jadi sahabat kalau harddisk rusak jangan dibuang dengerkan dulu bunyinya kalau bunyinya setelah dicolok ke power sini dia berputar kemudian setelah berputar ada bunyi tek-tek-tek-tek-tek gitu ya dia mencari data kemudian setelah itu dia berhenti artinya berhasil tangan-tangannya membaca piringannya itu berarti harddisk itu bagus jadi jangan dibuang bunyinya ya bunyi dia membaca data berhasil nah tapi kalau bunyinya berputar sudah berputar tangan harddisk itu terus bergerak keletek 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 gitu ya tak pernah henti-hentinya dia bekerja berarti gagal itu tangannya itu membaca data di piringan harddisk itu bisa mungkin karena rusak piringannya atau kena virus juga bisa oke kira-kira sudah bersih yaudah ya yang paling penting dibersihkan itu bagian sininya dengan bagian soket data ini bagian motor dimana ya bagian motornya disini soket motor motor penggerak ini data ya kan coba kita lihat ya betul ini data ini motor ini oke kita besok kita oke sudah masih cukup ya kita tutup dulu dapatnya tumpah nanti meledak sampai mutilam selamat 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 hai 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 makasih terus yang sampai kotoran-kotoran yang sudah dilepas nipimer itu mempel lagi jadi harus digosok seperti ini sudah yakin masih oke kita pasang juga kayak gini gimana? ini ya oke langsung aja kita rencangannya oke Tidak udah lagi segel tandanya ini sudah di obok-obok harddisknya nanti kalau masih gagal kita buka lagi mungkin saya tadi lupa membersihkan soket datanya disini ya bisa saja kertas tisu dan tempel disana Oke sudah selesai kita tinggal cek ini harddisk menggunakan isi kita berarti dulu sisa-sisa perbaikan ini juga dibersihkan dulu ya sama kita singkirkan dulu semua peralatan kita stop aja dulu ya harddisk yang satu ini yang penting sudah bisa berhasil ini ya satu kalau harddisk sudah berhasil kita skip aja oke nah dia bisa mengcopy dengan cepet hasil berarti kan Oke kita tutup aja ini kita akan cek harddisk yang lainnya ini harddisk satu sudah oke oke sahabat ya Nah kemarin yang di 41 ini ya sudah bisa dibaca ya sudah sudah bisa kebaca sudah bisa ngopi siap di install window oke kita akan buka hadis yang ini ya yang kemarin kita bisa di format dibaca dibaca sih ya kalau yang satunya kamu tidak bisa terbaca ini bisa terbaca tapi lambat ya oke kita akan coba harddisk ini oke oke kita lihat apakah muncul harddisknya disini lambat ternyata sabatnya mau ada ya nih ini ini dia tapi ternyata masih lambat ini pembacaan datanya kosong partisi masih belum baca masih lambat ternyata sabat kita lihat di sini saya menggunakan aplikasi itu ya aplikasi partisin wizard lambat ini kebaca sih kebaca tapi lambat apakah ada kemajuan coba kita lihat dulu ini dia ya bagian habis 2 coba kita tes format gimana kecepatannya oke nah sahabat seharusnya sudah jalan ini ya oke berarti tidak ada kemajuan sahabat ya untuk harddisk yang satunya tidak ada kemajuan masih lambat sekali ketika di format oke kita stop aja sahabat saya tak sabar nanti kalau lambat seperti ini kita ganser aja yes oke artinya ini tidak ada kemajuan ya untuk hard disk yang satunya masih belum berhasil saya kita akan coba restart dulu ya di restart coba siapa tau di restart ada ada perbaikan data oke kita lihat kita lihat lagi ya setelah kita restart gimana reaksinya oke ternyata masih lambat oke lambat ya sahabat ya ini bacaannya saya paling tidak sabaran kalau ya lambat seperti ini lebih baik tidak komputer ini sudah selesai restart kita lihat bagaimana apakah sudah kebaca belum kalau disini gilas tidak ya kita lihat di parah di partisi ini dia lambat dia lambat berarti kebaca tapi ada masalah juga di hard disk ya ini dia malah kebacanya ke atas ya dia jadi hard disk bagian pertama oke dia nih lantat disini oke tidak ada pilihan apapun ya benar-benar berat oke tidak ada kemajuan berarti saya memperbaikinya harus menggunakan aplikasi perbaikan hard disk yang lain tidak bisa menggunakan partisi wizard mungkin harus pakai chip room atau apa ya oke untuk kali ini sampai disini aja dulu ya sahabat yang jelas kita ketemu satu hard disk yang bagus gitu ya jadi ada tiga hard disk yang rusak kita rolling part kita bersihkan satu bisa normal yang ini yang normal sahabat ini hasil perbaikan kita oke bisa dipergunakan yang ini fisik tidak rusak sahabat karena putaran motor normal putaran gerakan tangannya membaca data normal ketika dihidupkan dia membaca data dan berhasil tapi nah ini buat partisi 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 nya rusak katanya ya mungkin disebabkan oleh virus juga sama dengan ini juga kita harus cari aplikasi untuk bisa memformat bersih ya semua datanya untuk bisa merepair partisi nya oke terima kasih sampai disini dulu untuk part yang kedua ini nanti kita lanjutkan pada part berikutnya mudah-mudahan ada lagi sambungannya ya sahabat-sahabat terima kasih atas perhatiannya selamat tahun baru 2021 ini konten kenangan saya di 2021 sahabat-sahabat awal tahun di akhir tahun oke terima kasih semoga ini bermanfaat sebagai referensi bagi sahabat-sahabat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati